Ruas jalan nasional yang melintasi wilayah Kabupaten Morujambi terus mendapatkan pemantauan dari pihak petugas tim gabungan TNI Polaris serta dinas perhubungan setempat. Titik ruas jalan yang tergolong rawan di wilayah ini seperti tikungan tajam dan sejumlah tanjakan yang mengharuskan sopir dan pengendara harus ekstra hati-hati melintasi wilayah antarkota. Terkait hal tersebut, Kapolris Morujambi menghimbau kepada para pemudik untuk waspada pada titik rawan di jalan-jalan nasional. Warga yang melakukan arus mudik di wilayah Kabupaten Morujambi khususnya di ruas jalan nasional lintas timur Sumatera antarkota Jambi menuju pekan baru riau harus ekstra hati-hati. Selain kondisi jalan yang banyak tanjakan, wilayah ruas jalan nasional di jalur desa Bukit Baling, kejamatan Zekernan, Kabupaten Morujambi ini juga tergolong rawan terjadinya kecelakaan. Ruas jalan tersebut diantaranya di kilometer 35 arah Pekanbaru-Riau, selain terdapat persimpangan, juga kondisi jalan menanjak. Tak sedikit pengemudi menggunakan lokasi pertigaan menuju Kabupaten Tanjung Jawa Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut. Untuk menaikkan penumpang di pinggir jalan, sehingga dalam musim mudik lebaran tahun ini, keluarga memanfaatkan lokasi tersebut sebagai kawasan halte menuju beberapa kota di Pulau Jawa atau sebaliknya. Terkait hal tersebut, Kapolres Morujambi AKBP Yuyan Priyatmaja meminta pengguna jalan, khususnya pemudik, harus berhati-hati. Karena jalur di wilayah tersebut memiliki banyak tikungan dan tanjakan, selain itu dirinya juga telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN terkait kondisi jalan terkini jelang mudik lebaran. Bahkan jika beristirahat atau mengantup, ngendara bisa menggunakan lokasi halaman kantor polisi dan pos pelayanan sebagai res area untuk beristirahat bagi pemudik. Kita mengantisipasi kecelakaan, kami mengecek jalur tadi beberapa titik rawan di tanjakan, tikungan, dan juga jalan berlobang. Kami mencoba untuk berkoordinasi dengan BPJN, kemudian di Sub juga, serta Desara Harja untuk bagaimana melancarkan perjalanan sehingga mengurangi laka lantas. Sisanya setelah kami jamin perjalanan lantas dan lain-lain, sisanya kembali ke orang atau penggunanya agar memahai, kalau misalnya kita sudah ingatkan, kalau ngantuk di malam hari silahkan istirahat di pos-pos res area sepanjang ini, banyak kantor polisi bisa dijadikan res area, timbangan juga dari di Sub bisa di tempat istirahat di pos-pos pengam. Hingga saat ini kepadatan jumlah kendaraan yang ada di jalur lintas timur Sumatera terus ramai, dan diprediksi pada Hamin 2 nanti merupakan puncak arus mudik di wilayah ini.